Hei hei hei, kali ini gue mau camping di Puncak Merkusi, masih satu kawasan dengan Bukit Kabayan, berada di daerah Pamijahan, Gunung Wunder, Pogor. Oh ya guys, ini gue datangnya weekend ya, rame banget kayaknya di Puncak Merkusi dan Kabayan. Gue juga sebelumnya pernah kesini, tapi cuma nge-camp di Bukit Kabayan aja. Kali ini gue mau nge-camp di Puncak Merkusi-nya, yang di atasnya lagi tuh. Berikut perincian harga tiket masuknya. Nah, untuk bisa nge-camp di sini, kalian bayarnya dua kali nih guys. Pertama, saat kalian masuk gerbang TNGHS di depan itu, satu motor, satu orang, 20 ribu rupiah. Kalau satu motor, dua orang, 35 ribu rupiah. Terus, masuk ke kawasan ini nih, pos registrasinya, bayar lagi 25 ribu rupiah per orang dan 10 ribu rupiah untuk parkir motor. Kenapa bayar dua kali sih? Oke guys, untuk parkiran mobil bisa di sini nih, terus parkiran motor di depan pos registrasi Sonono. Setelah itu, baru kita mendaki ke area camp-nya, ke Bukit Kabayan dan Puncak Merkusi. Ya guys, kuy. Ini perjalanannya sekitar 20-30 menit ya, untuk sampai di atas. Track-nya bagus. Ini semen-semen kayak gini, cuma nanti di depan ada nekturun-nekturun sedikit. Oke, mari ini masih bersama dengan Om Edo. Om Edo, semangat. Halo. Halo. Halo, bunda. Ngapapun? Nah, kita udah sampai ini guys, di Bukit Kabayan. Guys, karena tujuan kita mau nge-camp di Bukit Kabayan. Puncak Merkusi, kita masih terus nih, jadi masih ada turunan lagi, naikkan dikit, baru nyampe di Puncak Merkusi-nya. Ini masih di Kabayan guys. Semangat-semangat, dikit lagi sampai di Puncak Merkusi. Tuh, Puncak Merkusi-nya di atas tuh. Akhirnya nyampe juga di Puncak Merkusi. Alhamdulillah, perjalanan dari pintu registrasi sekitar setengah jam lah. Pada warung di atas, ada musola dan ada toilet. Nah, ini nih penampakan di Puncak Merkusi. Setelah keliling-keliling, akhirnya gue memutuskan untuk gelar tenda di sini aja nih, adem di bawah pohon. Gimana Om Edo? Kita gelar tenda di sini aja. Siap. Muat nih ya om ya, tiga. Nah, tenda di sini nih. Terus, kita buka tenda, langsung view gunung. Wih, keren, mantep. Alhamdulillah, udah kelar gelar tendanya. Ini gelar tendanya. Om Edo? Itu tendanya si Bunda. Ini tenda gue nih. Gelar tenda di bawah pohon, supaya adem. Sesi-sesi santai, masak-masak nih. Masak apaan, Bun? Masak sarden. ABC ini ya? Mantep, sardennya. Kopi mana, Bun? Selamat makan, Bun. Yuk. Aduh, kaper nih. Harusnya makan jam 12, ini jam 4. Aduh. Makan om. Halo, gimana makan yuk? Bukan. Ini menu makan kita hari ini, sarden. Sarden penuh dengan pacet. Gimana rasanya, Abe? Hmm. Luat biasa. Yus. Mwah. Gitu dong. Buatan sip. Siti. Siti. Siti, gejorah. 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 Kurang kerupuk nih. Iya, pedunnya kurang kerupuk. Tadi emang benar, mau bawa kerupuk yang digoreng. Cuma gue pikir-pikir, ah. Takut, ntar gue nggak kebawa. Lelah, udah tahu. Ini udah jam 4 ya. Raca di puncak Murfusi ini tiba-tiba berkabut, guys. Terus mendung, angin kenceng. Sepertinya mau hujan nih. Setelah berkabut tebal, akhirnya hujan juga, guys. Di puncak Murfusi. Hujannya drus banget nih. Tendak gue merendus, guys. Dari luar masuk ke dalam. Tapi alhamdulillah bawahnya nggak bocor. Ya, itu pasien banget, guys. Hujan-hujan, tapi baru dateng. Terus diri-in tenda. Udahlah, bantu sinarin aja deh. Tuh, hujannya drus. Petir mulu. Mangat, manat, bang. Mangat. Karena malam ini kelaparan lagi, kita goreng-goreng tempe dulu. Tempe pakai tepung-tepungan. Terus sardin masih ada tuh. Belum habis. Sardin udah dipanasin. Masih juga udah ready. Tinggal nunggu tempe. Makan-makan. Yuhu. Tempe goreng. Mantap. Bun. Makan, bun. Makan. Laper. Bukan, mindo. Apaan tuh, mindo? Mindo lah. Makan iseng. Oh, iya, guys. Untuk akses listrik ini hanya ada di warung ya. Untuk penerangan ada di warung dan di toilet. Di area kemnya nggak ada. Untuk sinyal hanya ada sinyal telpon. Sinyal internet nggak ada. Alias ngeblank. Selamat pagi dari puncak Merkusi. Semoga cerah cuaca hari ini. Ini udah jam 5 lewat 50 menit, guys. Selamat pagi dari puncak Merkusi, guys. Alhamdulillah cuaca cerah banget hari ini. Dan sebentar lagi sepertinya sunrise bakalan kelihatan. Dari balik guna salak ini. Pagi ini kegiatan gue adalah... Apa ini, bun? Masak, kecuruk, tidur lagi. Ya, teman-teman disini semua pada berburu foto, guys. Karena sunrisenya keluar dan bagus. Mantap deh pokoknya. Nih sunrisenya kalau mau lihat. Ini, guys, kalau mau ke warung. Banyak makanan. Ada gas juga. Kalau mau ngecas HP juga bisa disini. 5 ribu ya, Tia. Sekali ngecas. 5 ribu. Toilet tuh. Di sebelah sana toiletnya bersih. Ada lampunya juga. Pagi ini sebelum kita ke curuk, kita masak dulu. Masak nasi dan masak sayur asem. Mana penampakannya? Oh, tuh sayur asem. Ayo. Mari makan. Makan, makan. Ayo. Makan mulu, nih. Iya. Laper. Kan, bun? Laper mulu. Makan. si om Edo lagi nyuci piring lu rajinnya udah kenyang Om yang banget sini kita ke curug ya yuk siap selesai makan sekarang kita jalan ke curug curug Ciampe ya sepertinya rame banget ini di di bawah di curug semangat semangat kita ke curug tracknya agak licin nih guys hati-hati jadinya aduh nih rame banget ya yang pada mau ke curug dan itu jalanannya ada longsor dikit jadi macet ngantri guys menuju curug ini baru setengah jalan ini belum nyampe hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih